selamat menikmati jadi teman-teman hari ini saya akan memperlihatkan kembali pupuk organik pupuk paten yang kami akan gunakan di tanaman padisawah bisa kita lihat jadi ini pencampuran pupuk paten dan imun yang kita akan aplikasikan di padisawah kita akan tuangkan di tanki seperti ini nanti teman-teman sementara kita akan berbincang dengan pemilik padisawah ini yang diaplikasikan dari awal dari pertama dari nol ya dari nol sampai sekarang menggunakan pupuk organik pupuk paten terima kasih telah menonton ini pak bisa dijelaskan yang bapak gunakan ini di tanaman padisawah ini apa saja pak yang bapak gunakan dengan pupuk paten ini pak untuk campurannya ini untuk hama atau apa pak ini alika untuk hama semacam burung hitam yang biasa malam terjadi di lampu oh iya yang busuk itu pak iya kalau ini payego fungsinya untuk mengatasi padi agar tidak terimacam keluar buah tapi tidak punya isi oh iya macam yang putih-putih itu ya pak ya buahnya ada buah tapi tidak berisi tidak berisi ya jadi umur dari awal sampai pas keluar kalau sudah keluar tidak bisa lagi dipakai oh iya dicampurkan langsung dengan pupuk organik paten ya jadi ini sudah musim ke-2 iya pemakaian obat seperti ini yang saya lakukan di bulan agustus kemarin hanya satu pantango yang musim tanam pertama pak iya yang semacam sebelum yang ini sebelum yang ini ya iya satu pantango itu ada dua jenis padi beras 10 dengan beras 36 itu kalau mau dibilang hanya satu pantango tapi hasilnya sekitar 700 kilo sekitar 400 lebih kilo iya jadi dan berasnya itu 36 memang terasa sangat berat saat akan dimuat di mobil dibawa di bilingan makanya tampaknya memang sangat terasa sehingga saya tetap pakai seperti ini untuk musim yang kedua tetap pakai patent ya pak iya patent dari awal dan saya lihat kemarin itu bahkan yang lain tidak bisa menanam pak karena di musim kemarau kalau kemarin kalau kemarin itu saya pakai alhamdulillah ada sumur suntik di dekat sawah di dekat tengah sama makanya saya pakai suntik air suntik iya iya karena alhamdulillah dari ini juga sekarang ini musim tanam ini ada yang sama-sama dengan pak disa ya sama-sama umuran di di tanggal 27 kemarin bulan november ada yang tanggal 5 itu rata-rata hangus hangus ya tidak ada hujannya ya tidak ada air berarti ada air ini yang sama-sama ini dia ada air tapi kena hamat penyakit yang macam hangus yang rata-rata itu bagian telaga ini karena ini bibit saya ambil dari telaga kakak saya di kota ya kota Gorontalo ya yang sama-sama dengan ini bibit yang sama-sama dengan ini di dekat itu rata-rata banyak yang hangus kena penyakit ya kayak apa namanya mau dikatakan busuk batang apa namanya begitu pak iya rata-rata seperti itu ini alhamdulillah langsung karena saya lihat baru sekitar umur mungkin 7 hari atau 5 hari itu saya langsung semprot dengan paten iya dengan paten dengan laser campuran dengan laser ada payego dan ada alika kalian dengan dangke oh dangke untuk hama juga ya iya kalau untuk ini saya sudah ada tambahan lagi ada gibropanen oh gitu ya pak iya gibropanen tetapi intinya bapak tetap menggunakan pupuk organik paten iya paten tidak pernah terlewatkan di setiap penyemprotan pasti ada paten ah luar biasa jadi bisa kesana pak kita bisa melihat langsung tanaman beliau tanaman padi yang menggunakan pupuk organik paten jadi yang lainnya ini hanya untuk hama ya jadi kalau untuk pupuk untuk kesuburan batang dan buah itu menggunakan pupuk organik pupuk paten nah ini bisa kita lihat bapak ibu jadi kita bisa tanya-tanya gali lagi informasi agar teman-teman lebih banyak tahu menggunakan pupuk paten ini ya nah seperti ini bapak ibu seperti yang kita lihat ini sangat bagus walaupun di musim di musim sekarang masih belum membaik hujan tidak menentu tidak mendukung tetapi alhamdulillah hasilnya sangat bagus bapak ibu nah ini sementara penyemprotan nanti bapak kesini lagi kita tanyakan ini sudah penyemprotan berapa kali ya kita tanyakan ini sudah penyemprotan berapa kali semprot ya nah ini bisa kita lihat batangnya ya tetapi kalau menurut pengalaman saya ini sangat tahun ini sangat kurang airnya karena masih musim kemarau bahkan yang lain belum bisa menanam padi bapak ibu ya jadi ini bisa kita lihat batangnya besar-besar anakannya banyak ya banyak anakannya menurut selamat menikmati jadi bisa dikasih info atau dijelaskan pak guru ini mengenai penggunaan pupupaten ini kira-kira penggunaan untuk dalam 1 hektare atau 1.4 hektare itu berapa pak guru yang dihabiskan? saya kurang tahu cuma yang jelas kalau ini sekitar 2 pantang setengah lebih ini sekitar 5-6 par paten 6 pasang ya? ya 6 pasang 6 pasang untuk penyemprotan pertama yang pertama sekali disemprotkan ya? ya sekitar 5-6 tengki 6 tengki ya untuk setengah hektare ya? atau lebih? lebih ini 2 pantang setengah lebih oh iya ya berarti ini menghabiskan berapa tadi pak? sekitar 5 atau 6 pasang 6 pasang ya 6 pasang pupupaten nah kira-kira ini pak sudah berapa kali diaplikasikan? ini sudah umur berapa dan sudah berapa kali diaplikasikan pak? ini sudah umur sekitar 50 hari lebih ya 50 hari ini mungkin sudah 6 atau 7 kali 6 atau 7 kali penyemprotan dan ini cuma 1 kali pemupukan hanya di umur 15 hari 15 hari menggunakan? pupuk kurea dan ponska hanya itu kira-kira berapa pak yang digunakan disini pak? ini hanya karena saya pakai itu cuma terpakai setengah-setengah makanya dia hanya 1 1 karung saja berarti 5 berarti pupuk kureanya 25 kilo terus NPK nya 25 kilo bapak ibu di ukuran sawah kurang lebih kira-kira keseluruhannya ini berapa hektare ini pak? ini yang tertanam ini hanya 2 pantang setengah lebih semua? iya keseluruhan ini? iya yang ada padi berarti ini hampir 1 hektare bapak ibu hanya menghabiskan pupuk kurea 25 kilo dan NPK 25 kilo selebihnya menggunakan pupuk paten seperti yang bapak jelaskan tadi jadi pupuk paten itu di umur pertama menghabiskan berapa pak? 6 5 pasang ya 5 atau 6 pasang kurang lebih 5 atau 6 pasang untuk penyemprotan pertama dan ini mungkin bapak melakukan penampuran bibit itu menggunakan pupuk paten juga pak? dengan karena ini bibit hanya dari kita saya jadi tidak kalau dibilang ini bibit memang di tanam itu semacam tidak ada yang tidak punya akar bahkan terasa macam tidak akan hidup bagus oh ini hanya dicabut dari sana ya? iya oh dicabut tetapi kemarin-kemarin bapak sempat menggunakan untuk pencampuran bibit dengan pupuk paten ya pak? iya karena waktu bulan Agustus itu saya campur alhamdulillah burung yang biasa makan bibit itu tidak ada biasanya kalau tidak dicampur dengan itu pasti burung semacam burung burung-burung yang di iya burung-burung seng ya burung gereja atau apa ya dia akan makan itu bibit makan dihabiskan malah? iya makanya kemarin dicampur direndam dengan itu satu malam maka tidak ada tapi untuk pertumbuhannya gimana pak? kalau pertumbuhannya ya sangat bagus cuma sayangnya waktu itu kemarau makanya hanya sedikit sekali bibit yang saya pakai hanya terpakai di satu satu petak saja satu petak saja di dua petak ya dua petak ya tapi bibitnya itu terhambur itu untuk satu hektar lebih tapi tidak terpakai semua karena musim kemarau bapak ibu ya jadi ini untuk penyemprotan pertama di umur berapa pak? kalau tidak salah saya di lima hari atau sekitaran lima tujuh hari oh tujuh hari setelah tanam itu pengaplikasian pertama terus kedua pak? kalau saya selang-selang waktunya itu berapa hari pak? saya lihat biasa karena saya saya menyemprot di hari-hari yang libur jadi biasa di hari sabtu minggu ya minggu depannya di hari sabtu lagi oh berarti setiap minggu kalau saya lihat situasi padi macam sudah mulai terlihat ada gejala sedikit pasti langsung saya semprot menggunakan pupuk paten imun yang satu pasang dengan campuran obat kimia oh iya jadi sangat luar biasa bapak ibu mungkin pesan bapak kepada teman-teman bisa pak silahkan untuk teman-teman yang belum mencoba atau belum menggunakan pupuk yang belum memahami pupuk paten ini pak silahkan saya saya sudah membuktikan di panen kemarin walaupun hanya dua petak itu padinya memang sangat berat dan persennya pun lumayan padahal di waktu itu memang tidak ada hujan hanya air dari suntik dan kurang sekali air yang di yang ada di padi namun hasilnya alhamdulillah walaupun banyak yang waktu itu banyak hama ada burung yang makan ada ayam alhamdulillah hasilnya tetap masih lumayan jadi memuaskan pak ya ya memuaskan makanya saya setelah ini kalau sudah habis pasti saya akan stok kembali karena ini sangat berguna bagi saya jadi pesannya untuk teman-teman semoga teman-teman yang yang menanam padi atau tanaman apa saja semoga bisa mencoba pupuk paten ini yang jelas pupuk paten ini sudah teruji dan terbukti saya sudah buktikan hasilnya sangat memuaskan luar biasa pak jadi itu pesan dari bapak ini dengan bapak siapa saya Abdul Ajis Abdul Ajis di desa saya di desa perbatasan antara Paris dan Satria iya kecamatan Motilango kabupaten Gorontalo jadi itu pesan beliau untuk teman-teman yang belum mencoba kabupaten bisa langsung hubungi beliau bapak Ajis jadi teman-teman yang di sekitaran disini terutama untuk daerah Gorontalo bisa menghubungi beliau dan bisa juga menghubungi saya di nomor kontak 0853 94 40 40 94 dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini bisa ditekan tombol like subscribe dan share ke teman-teman agar kami bisa memberikan video-video yang lainnya tentunya untuk petani cerdas ya oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani cerdas selamat menikmati